Saya atau kita di Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan diskusi dan komunikasi yang sifatnya teknis praktis khususnya dalam rangka kita untuk melakukan upaya-upaya berkomitmen melakukan pelestarian terhadap nasa-nasa kuno yang mana kita sadari bahwa upaya pelestarian nasa kuno ini merupakan upaya kita untuk mengapresiasi sejatinya terhadap hasanah-hasanah yang sudah diperbuat sedemikian rupa yang diwariskan oleh para pendulu-pendulu kita, para tetua kita yang ini merupakan satu kekayaan kita sejati-jatinya bahwa perhatian kita termasuk persepsi masyarakat dan kita semua tentang upaya ini saat ini semakin terkikis kesadarannya dan semakin memunah juga untuk inisiatifnya untuk melakukan hal ini nah kebetulan juga secara administratif sekarang ini kita di Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Karsipan dan Perusahaan dalam tuboksinya, dalam SOTK-nya itu ada sudah yang membidangi tentang pelestarian nasa kuno karena demikian inilah kita akan bidang yang baru sebagai organik yang baru di Dinas Karsipan Perusahaan ini kemudian kita akan maksimalkan fungsi ini sehingga demikian bahwa upaya-upaya strategis kita untuk melakukan pelestarian nasa kuno ini ke depan kekayaan sudah diwariskan oleh para penduduk-penduduk kita ini benar-benar kekayaan yang tidak akan pernah habis tidak pernah pudar dan tidak pernah punah rasa memiliki dan rasa berdosa juga jika kita tidak berbuat terhadap hal ini agar ini menjadi satu kesadaran kolektif sekali lagi sedegas kan agar ini bisa menjadi kesadaran kolektif buat kita semua mari buat masyarakat yang tidak memiliki atau tidak menguasihi terhadap nasa kuno tugas kita adalah mari kita bersama-sama melestarikannya jadi beri keperhatian terhadap hal itu bagaimana masyarakat yang memiliki yang memegang dan benda itu sendiri ada di tangan masyarakat atau kelompok masyarakat agar bersifat terbuka untuk menyampaikan bahwa memiliki nasa kuno sehingga demikian bahwa keberadaan benda dan barang itu tidak hanya menjadi satu beban dan tanggung jawab dari yang bersangkutan saja tugas kita adalah menginventarisasi sebagai informatif buat siapapun nantinya yang membutuhkan terhadap atau membutuhkan tentang isi dari barang di miliki oleh masyarakat itu sedangnya akan diketahui by name address-nya gitu lah tentang satu naskah kuno itu sekiranya nanti juga diizinkan oleh sepemilik untuk bisa barang itu diduplikasi tentunya kita juga akan lakukan duplikasi dengan berbagai bentuk ya sehingga demikian bahwa aslinya ada di masyarakat dan untuk duplikasinya itu sebagai duplikasi di pemerintah daerah anggap saja ada barang kita duplikasi kita itu sebagai double cover ya terhadap barang asli dari miliki oleh masyarakat selamat menikmati